Terima kasih. Iya, iya. Bapaknya mau di-call dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ibu-ibu ini apa saya olif Pak saya olif dari LN olif ya 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 ini saya lagi ada acara jadi mohon maaf kalau saya suaranya agak ini ya Pak agak terganggu lagi ketiapan ODP Pak Oh iya kita mulai Bu ya Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kesempatan ini saya mau cakap banyak terimakasih kepada Ibu Lodhya beras waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa hadir dalam pertemuan singkat ini ya gimana saya ini salah satu bagian proses dari magang yang di sedang dijalani oleh Ibu Mak Rosa ke Kinya salah satu mahasiswa bimbingan magang saya ada 9 orang di magang di BTN sebetulnya mereka di UCK jadi saya terima kasih sekali kepada kulitnya waktunya nah sebelum kita mulai saya ingin memperkenalkan diri saya Separta dosen tetapnya saya bikin school saya mulai jadi sejak awal berdiri sebelumnya saya di bank Mbak Pindu di Pak Pindu itu merger ke bank mandiri oh iya menjadi mandiri saya sekolah lagi Bu sekolah S2 S3 di UI sama di 4 kemudian maaf Pak terputus keputus ya Mbak di Mbak Olive nggak bergerak Cak iya keputus kayaknya benar oh gitu oke 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 gue pindah dulu Cak bentar Cak biar oke Mbak aman-aman terlalu berisik aman Mbak kayaknya keputus ini jaringan bapak nah terlalu berisik ketika iya 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 Terima kasih. Tidak apa-apa, ntar-ntar ocak panggil mbak kalau itu. Matin dulu nggak apa-apa kalau mau matiin kamera. Di mute mbak. Suaranya ya, kagak masuk. Oh, matiin dulu bagaimana nih, Cak? Nggak usah. Nggak usah deh, saya biarin aja, Cak. Kalau mau matiin kamera, yaudah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya, maaf, usah. Keputus, alikom, putus. Goyang kan longgar itunya, colokan itu. Keputusnya. Ya, Pak. Saya panggil. Uli dulu ya, Pak. Keputus. Sali-ادk. Terima kasih. 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 jadi untuk mengenai perpanjangan itu kalau dengan IBS memang kontrak sampai Desember tapi kalau seandainya pihak B10 memerlukan bantuan Mbak Rosa silakan perpanjang antara B10 dengan Mbak Rosa pribadi Mbak Rosa tidak ada masalah karena sekarang lagi bikin skripsi mungkin akhir tahun ini sudah selesai bisa ujian jadi tahun depan sudah mulai free itu Mbak Rosa silakan saja boleh karena itu banyak kalau saya sih tertariknya mau saya ikutin talent scouting tapi kan jadi talent scouting itu kan magang yang langsung kita rekrut gitu loh Pak ke pegawai gitu loh Pak cuman kan kita belum ada kerjasama nih Pak B10 sama IBS talent scoutingnya nih gitu kan jadi boleh-boleh nanti ke depan boleh-boleh Bu kalau memang mau tes scouting bekerjasama silakan aja Bu nanti kita nanti karena kan saat ini saya masih ke beberapa wilayah ke universitas-universitas negeri dulu nih Pak baru nanti kan baru kita adakan kerjasama dengan swasta gitu kan maunya si Oca diikuti talent scouting biar langsung jadi bagian dari Bang PTN gitu Pak iya bagus Bu silahkan aja Bu silahkan jadi silahkan aja karena si Rosali juga mau selesai satunya jadi silahkan aja banyak dokter tapi tapi kita kami kembalikan lagi ke Oca ya Pak ya iya iya ke Oca pribadi itu kan terserah Oca ya Pak ya terserah Oca kalau kami sih pada dasarnya sangat puas Pak dengan kinerja Oca selama ini gitu loh karena sangat membantu sekali Pak bener-bener itu sampai kepala divisi saya tuh kemarin tuh sampai ini apa ya mengucapkan terima kasih sama anak-anak magang gitu Pak karena sudah sangat membantu kita Pak bener-bener kalau nggak ada anak magang tuh kita keteter Pak iya betul jadi ya kalau dibilang penilaian ya saya sangat puas lah Pak saya mewakili divisi ya Pak iya kebetulan saya PIC juga gitu jadi saya sangat puas gitu terkait dengan attitude ya so far sih oke Pak nggak ada yang nggak ada yang nggak pernah ada yang attitude bagus loh Pak kalau untuk attitude ya gitu dan juga kan kalau untuk ini ya kompetensi Oca itu termasuk yang mudah mudah untuk apa ya Pak mudah untuk ketika kita kasih Cak tolong ini Cak caranya gini-gini Cak langsung nangkep gitu loh Pak Cak putus-putus lagi tadi kepental juga halo Pak benar Mbak tadi aku juga kepental terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih arahan gitu loh Pak. Mungkin karena gini ya. Apa yang mereka pelajari itu sama linear dengan apa yang kita kerjakan gitu kan. Notabelnya di bank. Jadi mereka lebih mudah untuk kita ketika kita kasih tugas ini ini itu mereka lebih cepat ngangkep gitu loh. kadang-kadang kita kan di Bank Meten itu ada beberapa tipe magang ya Pak ya, ada yang magang PMMB terus ada yang reguler, kalau yang ECA ini kan masuknya, ECA ini masuknya reguler gitu loh Pak terus kan kompetensinya itu kan kita bedakan ya Pak, yang reguler sama yang PMMB biasa nah, kalau yang PMMB biasa karena salary-nya lebih, uang sakunya lebih besar, otomatis kompetensinya itu jadi agak kita naikin dikit ya, ketimbang yang reguler, cuman kalau dilihat kita khas, kita lihat kita evaluasi dari yang anak-anak magang IBS yang sebelum-sebelumnya dan yang sekarang juga termasuk OCA itu mereka hasilnya lebih memuaskan ketimbang yang yang ini ya yang apa yang yang PMMB gitu yang program lain gitu loh jadi artinya mereka itu bisa menguasai kita kasih anggap lagi nih kompetensinya 5 tapi mereka tuh bisa memberikan hasil tuh bisa 8-9 gitu loh Pak ketimbang yang kita kasih artinya kompetensi yang standar kita kasih ke standar ke mereka tapi hasil mereka tuh bisa memenuhi kompetensi yang lebih dari lebih dari yang kita kasih ke mereka gitu loh Pak ya silahkan Bu silahkan Bu jadi artinya kadang-kadang kita panjangnya tuh kalau bisa ya Pak kerjasama dengan IBS ini bisa terus berkepanjangan gitu kalau bisa juga jangan apa programnya mungkin program yang PMMB gitu ya Pak jadi kan kita bisa kasih kompetensinya itu bisa lebih naik gitu loh gitu loh Pak karena kita yakin IBS apa anak-anak IBS tuh mampu untuk untuk bisa mencapai itu gitu kan sayang Pak karena kan uang sakunya beda gitu ya Pak ya gitu karena kita lihat dari hasilnya tuh sangat-sangat memuaskan gitu loh Pak oke Bu Olive untuk mengenai informasi terakhir ini kita nanti akan kita sampaikan kepimpinan dan untuk merilisasikan kerjasama tidak hanya program magang reguler saja tapi PMBB ya mungkin mungkin PMBK itu maksudnya mereka belajar yang 6 bulan itu maksudnya kalau mereka belajar Pak kalau mereka belajar kita belum ini ya maksudnya di BTN ini aku kurang kayaknya belum daftar ke situ akan nih di tahun 2030 kan kerjasama gitu Pak yang tadi itu beberapa Bu PMBK itu maksudnya seperti apa programnya Bu kalau boleh kita tahu Bu boleh PMB itu programnya ini juga sih Pak apa kementerian ya kementerian kan ada beberapa tapi kalau ini kayaknya kementerian BUMN kalau yang PMBK itu kan kayak Mendikbud ya Pak ya ya kementerian BUMN ini berapa bulan bagang Bu ke BUMN berapa bulan bagangnya bagangnya berapa bulan 6 bulan kalau yang BUMN itu 6 bulan Pak dan uang sakunya lebih besar 6 bulan oh iya nanti kalau nanti kita bisa bisa bicarakan yang bikinan Bu bergerak 6 bulan itu karena mereka bisa milih 6 bulan atau 4 bulan iya Pak karena saya liat benar-benar karena saya liat anak oke Bu nanti kita sampaikan kepimpinan kebetulan mungkin siapa tahu tahun depan kurikulum akan kita ubah ya nanti kita sampaikan ke pimpinan ABS mengenai hal itu dan mengenai respon dari ABS waduh kita sangat senang sekali ini Bu luar biasa ini karena terus orang aja informasi orang back tense ini Bu saya ada berapa kali ketemu sama pimpinan dengan magang lapangan pimpinan selalu menyampaikan yang hampir sama seperti Bu dan luar biasa juga dan nanti kedepannya kita selalu kita sama dan magang ini nanti setahun kita akan sampaikan masa kami ke BTN tapi mengenai jenis program nanti kita lakukan kita sampaikan kepimpinan apakah nanti ada 2 program 4 bulan sama 6 bulan jadi bisa apakah nanti BTN mahu dari 5 masa kami 6 bulan karena kan itu kerjasama nanti perlu ada MUU lagi dengan kita pandang MUU BTN sama IBS selama ini 4 bulan nanti kalau ada perubahan 6 bulan kita bisa persepsi bisa kita sampaikan demikian ke pimpinan IBS kemudian yang lain apalagi mengenai yang lain seperti pekerjaan si Rosa ini selama 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 magang 4 bulan jenis pekerjaan apa saja yang mereka kerjakan jenis saja yang mereka kerjakan seperti apa kalau untuk Rosa ya Pak ya kalau Rosa itu dia itu membantu administrasi Pak yang pertama administrasi kemudian juga untuk pembayaran 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 gitu Pak jadi semua surat perintah membayar gitu kan GL dan segala macam tuh kita coba untuk serahkan ke Rosa gitu Pak walaupun tidak ini sih Pak mungkin kita juga tidak berani kan kalau pembayaran kan juga kita harus hati-hati juga ya Pak jadi paling lebih ke administrasi dan setidaknya Oca ngerti untuk anggaran dan pembayaran seperti ini seperti itu sih Pak kemudian juga kemarin juga karena ada apa namanya karena ada apa kemarin tuh ada sekretaris yang melahirkan gitu kan jadi kita kemarin tuh minta tolong Oca gitu Pak yang menarik itu pada waktu saya ajukan untuk orang lain tapi atasannya saya tetap mintanya Oca karena dilihat Oca itu dinilai mampu gitu loh Pak mungkin kadang-kadang aduh Mbak saya bisa atau enggak tapi karena atasan saya ngerasa Oca pasti mampu Cak jadinya udah Oca aja gitu walaupun kadang-kadang saya aduh Pak ini kan gak sesuai dengan kompetensinya Oca nih Pak terus kata Bapak gak apa-apa saya yakin Oca pasti bisa tapi akhirnya dijawab dengan baik sama Oca gitu Pak akhirnya Oca kerjaan itu pindah Bu akhirnya Oca pindah terakhir ke sekretaris jadi Oca sempat-sempat kita pindah ke sekretaris gitu kan beberapa ada berapa minggu ya ada berapa minggu ya mungkin ya dua minggu ada dua minggu ya Cak ya sempat dua mingguan ya sekretaris gitu karena itu dia Pak waktu itu kita bukan gak ada orang ada tapi mungkin pimpinan saya pada itu melihat Oca yang mampu untuk ditempatkan di tempat situ gitu Pak terima kasih sekali Bu informasi sangat beragam buat kami dan masukkan kami juga untuk memperbaiki program ini selanjutnya Bu dan memang kita berharap demikian yang kita inginkan dari mahasiswa kami untuk tetap menjaga nama baik FBS sesuai dengan kompetisi masing-masing untuk itu Bu mungkin kesempatan berikutnya kita silahkan kepada Rosa waktunya menjelaskan kesan dan sebagainya kepada kami silahkan Rosa baik selamat sore Pak Sparta Mbak Olive izin menyampaikan untuk kurang lebih dua bulan disini sangat puas sih kayak di terutamanya di LMD juga diterima baik sama karyawan-karyawan disini kayak untuk pekerjaan juga yang diberikan bisa untuk saya kerjakan dan semua pekerjaan yang telah diberikan itu juga kedepannya jadi pengalaman buat saya walaupun kayak kemarin di sekretaris emang agak berat tapi yaudah dijalani aja akhirnya tetap bisa dikerjain seneng sih Pak bisa bisa dikasih kesempatan buat magang di BTN oh iya jadi nanti kalau nanti BTN minta kumpul panjang mau gak kalau untuk mau fokus skripsi dulu Pak tapi kalau untuk sekarang kayaknya saya mau fokus skripsi dulu mungkin nanti kalau ada kesempatan kayak kerjasama talent scouting ya kalau skripsi kapan selesai skripsi kapan selesai skripsi kapan selesai semoga Maret sudah sidang ya Pak oh iya ya kan bisa kan tinggal terakhir gak ada masalah sih sebenarnya kan tinggal bisa kamu draft 445 udah selesai 45 udah belum Pak belum ya oh iya sama siapa pimpin pimpin sama siapa Pak Dikdik Pak oh Pak Dikdik kasihin banget iya Pak sebenarnya karena ini kan posisinya saya kan di kantor pusat dan lumayan jauh dari rumah saya Pak untuk pendalanya sebenarnya di waktu di perjalanan pulang sih Pak jadi kadang untuk skripsi suka gak kepegang disitunya aja sih Pak oh iya oh jadi Mbak Mbak Oli mungkin si Rosa ini mungkin nunggu skripsi dulu selesai Bu Oli jadi dia fokus skripsi dulu nanti bisa balik lagi ke BTN mudah-mudahan bisa terima lagi di BTN itu Mbak Oli masih di mute Mbak masih di mute Mbak di mute Mbak Mbak Oli di mute masih di mute Mbak Mbak Oli Mbak Oli Mbak Oli jadi saya kemarin sempat bilang mau Caca kamu magang tapi jangan sampai kuliah kamu telantar Caca saya bilang jangan sampai suka skripsinya telantar kerjain dulu skripsinya Caca biar nanti udah lulus bisa masuk BTN gitu Pak ya betul jadi memang benar Bu Oli jadi kita harapkan si Rosa ini bisa fokus skripsi dulu dan mungkin setelah sebulan dia selesai 24-45 sebulan selesai lah selama 2 hari saya akan 24-45 nanti berbalik daftar sidang nanti seolah selesai skripsinya ini ada lagi Caca yang mau sampaikan sudah cukup Pak sudah cukup oke terima kasih banyak Ibu Oli saya sama-sama Pak Separta dan saya senang sekali dengar informasi sebagai Ibu Oli karena informasi yang sangat baik dan itu juga informasi yang sangat baik untuk perkembangan IPS masa datang terutama untuk perkembangan ini kami akan nanti memperbaiki apa hal yang kurang dari selama mereka memperbaiki ke depannya nanti itu dari pimpinan kami ucapkan salam hormat kepada Ibu Oli sama berserta kita setelah menerima masa kami setiap tahun kita harapkan jangan sungka-sungkan dan jangan apa kami nanti setiap tahun diganggu Ibu Oli nanti tahun depan kita kirimkan kita selalu mengirakan terbaik buat BKTN masa kami boleh kami akhiri pertemuan ini Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Separta kita foto dulu boleh ya oh iya boleh saya tunggu senyum ya oke satu dua tiga ya terima kasih boleh Assalamualaikum terima kasih terima kasih kenapa tanggapan mereka tanggapan mereka terima kasih waktu OJK kamu kan gak bisa OJK kamu gak tahu tanggapan mereka karena dia gak bisa datang ini kenapa wakil mereka mau wakilnya Bu Oli kenapa akhirnya bisa bersedia kenapa sebenarnya emang bersedia sih Pak tapi emang waktunya padat Mbak Oli lagi ini Pak lagi ngurusin yang talent scouting jadi kemarin Jogja Jogja sama Medan Pak jadi baru ada waktunya sekarang ya bagus saya senang banget dengan informasi dari Bu Oli dan kamu nanti kalau dapet tawaran kamu mau ke OBTN boleh jadi makas bilang itu jangan ditolak dan yang seserangan kemarin kan benar kan kamu tetap mengambil di berarti kamu di baik dari yang lain jadi kalau kamu mau tolak mereka gak respect lagi sama kamu itu kamu terima pokoknya kalau kamu disuruh itu berarti kamu baik jadi jangan ditolak bekerja pun juga nanti sama seperti itu kalau kamu bekerja di pusat dimanapun kalau kamu dikasih berbanding berat lagi kamu lebih mampu jangan ditolak kalau nanti kamu karimu gak akan main maju-baju nanti jadi kalau misalnya kerja kamu 4 besok kasih 5 pasti kamu bagus dong jangan kamu bandingan sama teman teman-teman saya gak dikasih yang banyak itu bersyukur kamu berarti kamu jangan lebih baik dari yang lain itu batu loncatkan kamu untuk bisa lebih baik mereka suka ngetes satu dua kemudian terus kasih pekerja yang lebih berat ngetes kamu kalau kamu lost lebih tinggi lagi jadi jangan ditolak kemanapun mereka kamu terima sambil belajar sama mereka yang penting mau bertanya sama mereka gak ada masalah gak ada pekerjaan gak selesai semua selesai aja gak ada pekerjaan berat karena kita bekerja kan ada timnya timnya kamu tinggal memenag semua pekerjaan itu saja jadi saya sampaikan menurut saya terima kasih banyak selalu-selalu jangan lupa nanti segera laporan magangnya segera ya siap pak kalau bisa akhir-akhir yang lama akhir Junori sudah selesai laporan magang presentasi bisa dilahir semasukin ke itu ke peredahan di kampus terima kasih terima kasih selamat terima kasih terima kasih banyak ya Pak Sparta sehat-sehat ya Pak selamat menikmati